dan di sebelah kiri ini juga buat rest area ada orang jualan makanan nah ini kalau perjalanan jauh rest area kesini bisa teman-teman dan yang di depan ini ada stasiun, stasiun Saradan nah di depannya sih ada pasar nah teman-teman ini ada di depan ada area kereta api halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa lagi dengan saya lambang SD LS channel 08 ya videonya saya mulai dari sini ya teman-teman yang di depan itu adalah pada Gapuro pertulisan selamat datang di Kabupaten Madiun ntar saya tak ambil nyanan dulu tadi habis nyalain kamera ya teman-teman ya di perjalanan kali ini saya akan memperlihatkan suasana jalan Madiun Caruban ya Madiun Caruban tepatnya nanti di depan sini akan ada alas Saradan nah videonya ini saya rekam tanggal 16 tepatnya bulan Desember 2021 hari Kamis teman-teman saya cek kamera dulu ya teman-teman ya kameranya nyala lanjut teman-teman ya di video perjalanan kali ini tadi adalah perjalanan saya pulang dari Surabaya teman-teman nah di dari Surabaya tadi saya berangkat sekitar jam setengah empat ya setengah empat jam empat jam setengah empat dan sampai di sini Madiun itu jam enam lebih dua puluh karena tadi saya juga aras area yaitu di Ngancuk ya pas ada buat beli minum di Indomaret dan di video perjalanan kali ini saya ingin memperlihatkan suasana asli mungkin nanti akan saya bikin video agak lama ya teman-teman karena saya akan saya lewatkan Saradan ya di video kali ini dan untuk suasananya seperti ini kondisi jalan lalu lintasnya masih terbilang sepi ya teman-teman karena belum terlalu siang ya masih pagi sekarang jam 6 lebih 20 ya itu ada bus Mira bus pas ekonomi ya untuk perjalanan kali ini saya berdua teman-teman nah berdua sama teman-teman saya ini teman saya yang ada di belakang setak bonceng lagi dari Surabaya untuk kondisi jalan nya untuk lampu penerangan juga ada ya tapi ya penurut saya masih minim ya karena masih sedikit dan untuk kondisinya juga masih ada yang banyak yang bergelombang untuk kecepatan sepeda motor saya 70 km per jam ya teman-teman semoga suara anginnya nggak masuk ya biasanya saya ngokok itu pakai kecepatan 40 tapi kali ini saya pakai 60 ya 60-70 karena jalannya masih sepi buat kalian yang baru gabung atau baru melihat channel saya jangan lupa di ikuti terus ya channel saya biar tidak ketinggalan informasi yang saya berikan di channel youtube saya untuk kali ini perjalanan saya pulang ke rumah ya teman-teman karena saya kerja di Surabaya dan kali ini saya mau pulang perjalanan pulang saya mau cuti ya dan untuk di daerah sini itu biasa ada pengrajin pengrajin kursi ya yang di sebelah kanan ini ada pengrajin kursi meja terbuat dari kayu dan sebagian terbuat dari akar-akar teman-teman karena di sebelah sisi kiri atau maupun sebelah sisi kanan ini juga termasuk alas ya teman-teman karena banyak pohon-pohon nah ini kita ambil jalan ke paling kiri jalannya ya lumayan rusak ya teman-teman sebelah kanan ada pert konfensi SPBU nah ini bapaknya belok ke kanan nggak praktik entah mau belok atau apa kok ngambil ke kanan nah jadi kalau di sini jalannya ini juga masih tambelan-tambelan jadi buat kalian yang lewat sini itu hati-hati ya apalagi ini juga jalannya berbelok-belok lumayan belok-belok ya teman-teman ini ada garis kuning lurus artinya kita dilarang mendahuli di depan biasanya kalau garis kuning lurus itu kalau di tikungan ya teman-teman untuk kondisinya cerah teman-teman nah biasanya kalau di Surabaya itu hampir hujan ya teman-teman setiap hari akan terakhir tahun biasanya kalau Desember itu sudah musimum hujan ya tapi pagi saya pernah bikin video di sini ini pagi ya teman-teman videonya sudah lama sih sekitar satu tahun yang lalu dan itu memang cuacanya itu masih cerah ya dan itu juga kabinnya itu lumayan apalagi kalau di sini saya pernah lewat itu jam setengah 6 kalau gak salah itu videonya pernah saya upload di video saya sebelumnya tapi sudah lama ya sudah satu tahun yang lalu itu kondisinya dingin dingin teman-teman seperti di pegunungan tapi kali ini gak terlalu dingin ya teman-teman satu sudah mulai siang juga matahari kan sudah kelihatan teman-teman nah ini ada seperti sebelah tadi sebelah kiri ada orang berjualan makanan juga biasanya ini ada garis kuning lurus dilarang mendahului tapi lah di depannya truk ini biasanya tidak salah ya teman-teman soalnya apa dong ngeplok di belakangnya truk ini gak enak loh menurut saya pemandangannya boys pemandangannya bak truk saya ambil salib teman-teman kancang-kancang sebenarnya kalau menurut saya itu kalau nyalib ya kalau nyalib menurut saya itu lebih enakan itu kita kasih jarak dulu ya teman-teman jadi kita pandangan kita ke depan itu juga kelihatan jadi kalau terlalu mempet itu agak susah nah kayak gini sebenarnya agak susah jadi saya itu kalau nyalib itu saya tak kasih jarak mau yang mana yang mau tak salib itu tak kasih jarak dulu tapi ini gak lama ya mobil box sebelah kanan ini saya ambil kanan lihat sepion eh sepion ini kosong sebelah kanan tak nyalib ya teman-teman nah yang disebelah kiri ini ada pasar burung ya jadi sebelah sini itu ada pasar burung buat kalian yang suka koleksi burung peliharaan bisa datang ke sini tapi jujur saya belum pernah ya teman-teman saya sendiri belum pernah mampir ke sini ya satu karena saya gak hobi melihara burung ya karena saya juga sambil kerja jadi gak sempet daging hobi nah ini ada pos lemah abang itu kalau ke kanan itu tembusannya ke Sekar bisa ke Bojonegoro dan pernah saya bikin video itu di Sekar itu ada negeri atas angin Bojonegoro teman-teman nah nanti videonya saya cantumkan ya di deskripsi linknya kalau gak di pojok kanan atas nanti ada linknya akan saya cantumkan disana nah ini jalannya sebenernya bagus ya teman-teman nah kalau ini bagus nih jalannya jalannya apa itu gak rusak nah ini bekasnya sebelah kanan ada orang jualan tapi masih tutup ya ini kanannya juga banyak juga sebagai orang jualan-jualan nah sebelah kanan sebelah kiri nah ini ada pelang Karanganyar 75 km ayo siapa yang pernah siapa yang pernah ke Karanganyar kalau Karanganyar itu enakan menurut saya itu Via Magetan jadi Via Magetan jalan tembus Sarangan ke Karanganyar banyak loh teman-teman wisata yang ada di Karanganyar itu Air Terjun Gerocokan Sewu atau kita sebut dengan Tamang Mangu ada lagi yang terbaru itu banyak sekali wisata disana sepanjang jalan tembus itu ada Sarangan ya Sarangan, Maju Semih, Sakura Hill saya pernah bikin tuh di Sarangannya teman-teman tapi kalau untuk di yang lain-lainnya juga belum tapi saya sudah lama sekali ya nggak kesana nggak bikin video disana juga wah asik teman-teman ini kalau siang ini nggak panas ya wah rindang sekali ini pohon-pohonnya nah enak teman-teman kalau biasanya kalau siang lewat sini ini mesti nggak panas ya paling senang tuh aku kalau lewat tuh jalan yang kiri kanannya ada pohon gini loh teman-teman jadi itu gimana ya anginnya itu sewojuk nah ini sebelah kanan ini ada bekas rumah makan ya teman-teman dulu disini ada rumah makan tapi karena ini sudah ditutup semuanya nggak tahu kenapa saya juga nggak pernah lihat sih itu ditutupnya mulai kapan dan di sebelah kiri ini juga buat rest area ada orang jualan makanan nah ini kalau perjalanan jauh rest area kesini bisa teman-teman dan ini juga nggak lupa ada burung oh ada layangan di sebelah kiri oh ada orang jualan layangan tapi nggak musim ya sekarang musim hujan ngumpulnya layangan ayo ambruk teman-teman nah ini di depan ada anak-anak sekolah pasik nah SMA wih pelatih DK pelatih DK itu kalau nggak salah Bali ya teman-teman nah buat kalian yang tahu kalau pun salah ya mohon komentar ya teman-teman sekarang sekolahan itu sudah mulai aktif ya teman-teman saya nggak tahu sistemnya itu aktif aktif setiap hari atau diganti per hari ya karena saya pun juga punya adik sendiri yang masih sekolah itu kadang ya sekolah kok kadang libur tapi nggak tahu pastinya nah sebelah kanan ada bekas busur2 kecelakaan ya woi woi tuh kadang depannya nggak ada kosong belum saya cek kamera dulu teman-teman kameranya masih nyala takutnya nggak kerekam ya woi Nah, yang sebelah kanan ini ada Koramil, dan yang di depan ini ada stasiun, stasiun Saradan. Nah, di depannya sini ada pasar, jadi Saradan itu juga punya stasiun kereta api. Tapi saya sendiri itu sebenarnya belum pernah menaik kereta api. Ya, pengen sih sebenarnya, cuma mau kemana gitu loh. Masa mau naik ngapi ke Surabaya, mau pakai kereta api, lak montorku nggak tak pakai, tak tinggal lak. Saya belum pernah teman-teman naik kereta api, jadi raksananya itu gimana ya, ya belum pernah, ya kapan-kapan bayi, kita coba. Nah, ini lumayan agak panjang ya, keriting ke kanan dulu, tak salib. Nah, waktu nyalib ini kalau, menurut saya ya teman-teman, paling enak itu kalau kita jarak pandang kita itu kelihatan. Nah, ini kalau ada garis lurus panjang, ini kita nggak diratang mau nyalib. Entah itu ada tikungan ya, biasanya ada tikungan. Vlog deh belakangnya mobil truk ini nggak enak ya teman-teman. Masa salib dulu ya, tapi jangan ditiru. Woy, wasik, nggak jadi teman-teman. Ada truk besar di depan. Nah, itu kosong. Sebenarnya nggak boleh ya teman-teman, nyalib di garis lurus, tapi karena, Mohon maaf ya teman-teman, karena saya bikin konten ya, sambil nge-vlog itu, Kelak pemandangannya bak truk itu gimana ya, nggak enak. Nggak bisa apa yang aku ucapkan, woy, wasik. Apa saya ngarta omong itu nggak iso lah teman-teman, soalnya kenapa belakangnya. Nah, kan nggak bisa lihat kiri-kanan, jadi ya maaf abai, tapi jangan ditiru teman-teman. Nih, yuk, apa-apa cahaya. Nih maaf, tak salib lagi, tak sen ke kanan, reten ke kanan. Nah, ini kita, di depannya ada tanjakan ya. Ada tanjakan, kita nanti masuk kayak di hutan-hutan lagi, nggak asik. Nah, ini truk nih, kalau biasanya naiknya nggak muat. Saya itu paling takut ya teman-teman, itu kalau di belakang terbesar, kalau waktu nanjat, jadi lebih baik saya ngalah. Biasanya saya ngalah itu kurangi kecepatan, woy, asfalnya habis. Saya kurangi kecepatan, kalau nggak gitu saya berhenti duduk di pinggir. Saya pastikan truk itu benar-benar naik, takutnya keundur, teman-teman. Keundur itu kayak gitu, truknya mundur. Nah, kita nggak bisa nyalip. Ini kalau nggak salah di kanan ada, apa itu namanya, saya lupa. Di kanan ini ada, koramil. Nah, ini juga nggak bisa juga nyalip. Sebenarnya kalau ada garis lurus panjang ini, kalau jalannya masih lurus itu masih saya berani nyalip. Cuma karena jalan ini tikungan, ya, saya nggak berani nyalip. Maaf teman-teman, karena nggak saya nyalip lagi. Video-nya baru sekitar 15 menitan, ya. 14-15 menit. Kita lanjut lagi, ya, teman-teman. Video ini, kita bikin durasi sekitar 20 menitan, ya, atau 30 menitan. Nah, buat kalian yang nonton full, durasi full. Ya, saya ucapkan terima kasih. Kalau yang nonton full, ya nggak apa-apa. Biarkan yang nonton full itu berarti yang suka. Oh, ya, teman-teman, buat kalian yang ingin berpergian, saya ingatkan lagi, jangan lupa gunakan masker, ya, teman-teman. Masker, bawah ini sanitizer. Sebenarnya saya ini juga pakai masker, teman-teman. Meskipun saya pakai helm full face, ya, itu saya pakai masker. Walaupun sulit. Jadi, di dalam helm full face saya ini ada masker. Tapi, ya, kadang begitu pakai helm full face. Sekarang, bisa miring-miring masker, ya, kadang. Tidak tahu kenapa, kadang miring diri. Memang sulit, ya, sepenuhnya saya. Saya pakai helm full face itu, pakai masker. Tapi, ya, kita menuruti protokol, teman-teman, jangan sampai kita kena COVID-19, ya, atau kita juga bisa membantu pencegahan penularan virus corona. Sudah lama, teman-teman, virus itu ada di Indonesia, ya. Saya sudah lama, dan dampaknya itu juga banyak. Nah, sebelah kanan ada SMA Negeri 1 Saradan, teman-teman. Nah, buat kalian yang sekolah di Saradan, SMA 1, bisa komen, ayo. Nah, ini di sebelah kanan ada buat LPG. Wah, tuh, truknya nyalip. Kita ambil girius. Kita cek kamarannya dulu, teman-teman. Ya, kamarannya masih nyarat. Takutnya nggak kerekam, ya, teman-teman. Kadang soalnya kameranya itu nggak tahu kenapa. Lihat kepanasan itu mati. Buya, mau mergok kameraku, sih, murah, ya. Nah, ini ada nasi goreng khas bugur sebelah sisi kiri tadi. Kayak apa rasanya, ya. Khas bugur, nah. Lihat ke Jawa Timur, khas ramongan. Aku sering malahan, tapi nasi goreng khas buguri belum pernah beli, ya. Sebenarnya, ya, khas kasih, gitu. Nah, teman-teman, ini ada di depan ada ruang kereta api. Nah, kalau lurus adalah arah ke Ngawi. Seke, bentar. Lihat, teman-teman, ini... Seke, seke, bentar. Lihat, teman-teman, ini keretanya sudah lewat, ya. Tadi videonya tak potong. Benda kelapaan nunggu. Bentar, teman-teman. Videonya saya akhirnya sampai di sini, ya. Lihat, teman-teman. Buat kalian yang baru gabung atau balik mulai channel saya, saya akhirnya sampai di sini, ya, teman-teman, videonya. Buat kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe, ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.